Terima kasih. Ada yang ngomong apa? Gimana, Vikri? Monitor, Vik. Ini udah pada bubar loh, katanya caranya sampai jam 7 doang. Itu... Ini dekat sini, ini dekat sini. Bapak, mundur pak, mundur pak, mundur pak, mundur pak. Raja. Oh, pergi saja. Cukup siang. Tidak mau terus pergi. Kau sakit di aku. Tunggu saja. Oh, tunggu saja. Triường What's up, gengs. Ini... Jujur sebenarnya gue mempercayakan banget soal sikap dari tim. Kata kamu putus rahasia, forth. Gitu. Jadi hari ini gue sama Komo ketemu sama klien kita namanya Olin. Olin, kliennya kita, gitu loh, adalah orang yang baru aja menerima email ke tim KTKM Putus Transivi. Dan hari ini kita mau ketemu sama Olin. Oke, yuk. Kita, lu temennya orang Transivi? Iya. Oke, karena emang ini gengs gitu loh, sebenarnya dia baru banget ngirim email ke tim KTKM Putus Transivi. Ini bukan tentang karena dia adalah orang yang kena sama kru dari Transivi, kita cepet ngerespon gitu. Tapi karena emang kita masih ada di Jakarta dan besok kita mau keluar kota dan menurut kita, ya ini masalah bisa untuk cepet kita selesaikan. Maka kita langsung ketemu sama lu dan mencoba untuk nyelesaikan masalah lu. Dari Bandung kan kalian berdua ya? Iya, aku dari Bandung. Oke, kalau lihat dari munkanya nggak ada sedihnya, nggak ada galaunya gitu. Kan nggak harus galau gitu kalau misalnya sedih. Iya kan biasanya kan orang kalau lagi punya masalah kan langsung terpancar dari munkanya gitu loh. Atau lu mencoba untuk menutupi itu. Kalau sekarang kita minta sama lu untuk lu buka semuanya. Keluarin aja semuanya. Nah itu dia untuk jujur semuanya cerita sama kita. Masalahnya seperti apa, lu maunya gimana gitu loh. Karena kadang ya gitu, kadang kita itu butuh orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Betul. Dan akhirnya dia cerita kalau misalnya cowoknya itu. Jadi aku punya cowok di Bandung tuh kita baik-baik aja sebenarnya. Cuman ya emang jarang ketemu karena dia juga sibuk sama kerjaan ya Kak. Terus dia tuh ada seminar. Dia bilang di Jakarta ada seminar. Cuman selama kita di Jakarta, kita tuh belum pernah ketemu. Ya aku pengennya sih dia ngeluangin waktu sebentar gitu Kak buat aku ketemu. Karena dia juga bilang kangen sama aku. Ya selayaknya pacaran gimana gitu Kak. Tapi setiap diajak ketemu pasti dia alesan mulu Kak. Alesannya kayak cuma seminar. Iya kesibuk kerja gitu. Masa sih nggak. Masa nggak bisa sih ngeluangin waktu sebentar aja buat ketemu aku gitu Kak. Nggak maksud gue disini kan emang ini baru 3 hari dari Jakarta gitu loh. Dan dia ke Jakarta kan untuk kerja. Bukan untuk jalan-jalan, liburan, atau ketemu sama temen gitu. Kenapa harus digede-gedein gitu. Lu sayang sama orang tujuannya buat apa? Ya buat bahagia gitu. Jangan sampai lu ngejalanin hubungan dengan seseorang. Tujuan lu adalah untuk curiga. Selesai. Curiga? Ya curiga ya boleh aja. Iya curiga boleh aja. Tapi kalau curiga makin lu gedein hancur hubungan lu. Lu mau hubungan lu hancur sama dia. Kau saya sih tuh. Ya udah itu jawabannya. Oke. Pernah nggak berantem gara-gara lu cemburu sama dia atau curiga sama dia? Ya pernah sih. Sering atau nggak? Sering. Ya udah. Gitu loh Neng. Tapi yang aku bingung dia setiap ketemu alasanmu lu deh gak bisa mulu. Ya karena ini masih hari yang ketiga. Karan. Oke oke mungkin kak. Nggak apa. Gue pengen tau apa alasan lu gitu loh. Karena untuk nyelidikin itu nggak gampang Neng gitu. Kasih kita alasan yang kuat untuk kita akan melakukan pengintaian terhadap cowoknya lu. Dan nyelidikin tentang cowoknya lu. Selain dari cemburu. Ya aku pengen tau aja dia bener-bener kerja atau nggak. Oke kalau nantinya bukti kita loh. Dia bener-bener kerja. Lu mau nggak untuk mengakui kesalahan lu dan memperbaiki diri lu. Lu akui nama cowoknya lu. Maaf selamai. Gue cemburuan sama lu dan gue belajar gue nggak akan cemburuan lagi. Mau nggak lu? Iya aku siap. Karena semuanya ada konsepensinya. Iya kak. Oke berarti di sini lu menantang kita dari tingkatan kamu terus untuk membuktikan kecuriga lu benar. Dan kita pun juga menantang kecemburuan itu benar atau nggak. Dan kita minta kalau kecemburuan lu itu salah. Lu harus mengakui diri lu sendiri kalau lu emang salah di hadapan cowok lu. Oke siap. Oke? Ya udah. Oke ya udah kita ikutin. Oke yuk. Kita sedidikin cowoknya lu. Kita langsung jalan ke tempat seminar cowoknya dia. Lu pernah punya masalah nggak selama ini sampai akhirnya lu sangat curiga sama dia. Karena emang dia pernah ngelakuin kesalahan dan ngebokuin. Pernah. Makanya aku kayak gini dia pernah kayak gitu kak. Dia selingkuhin aku. Oke aku maafin disitu aku kasih kesempatan. Tapi ya itu bikin aku nggak percaya sama dia tuh itu. Yang bikin lu ngasih dia kesempatan pada saat dia ngebokuin lu atau selingkuh dari lu apa? Karena aku masih sayang sama dia. Oke jadi buat persisnya sekarang. Kalau lu udah sayang sama dia berarti kan lu ngasih kesempatan sama dia. Berarti lu masih mencoba untuk mempercayai dia. Tapi yang aku bingung kenapa dia nggak mau ketemu aku gitu kak. Ini kan kita datang ke seminarnya dia. Kita lihat bagaimana dia di seminar itu. Apakah dia emang bener-bener seminar atau nggak. Oke? Oke. Udah. Markir aja pak. Jangan terlalu dekat. Disini aja. Sampai di tempat seminar. Oke yaudah ayo. Giri ngamarka tabnya gue nih. Siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Enggak, nih lu lihat nggak? Ini mau gue zoom nggak muka cowoknya lo? Dia ngapain disitu? Ya dia kerja, dia seminar. Oke. Dia ngelakuin hal yang positif atau negatif? Positif? Ya udah. Berarti apa? Berarti dia gimana? Jawab dong pertanyaan gue. Berarti dia gimana? Ya berarti dia punya jujur. Jujur apa? Kalau dia lagi kerja. Lo udah lihat kan? Kalau misalnya ternyata cowok lu bener-bener seminar. Mungkin itu hanya pemikiran yang sangat jelek sama pasangan lu. Dan itu harus lu rubah. Tapi nggak lama dari itu. Nanti kita beli kapelan kamu yang ini. Aku yang ini kan. Jadi biar samaan aja. Ya ampun mo. Itu deket banget si ceweknya sampe ketau-tau gitu. Ya ampun. Oh kak. Aku nggak mau ngeliat lagi. Itu kan bener dia udah ngecewain aku. Dia udah ngomongin aku ternyata kak. Tapi lu kenal sama cewek itu? Aku nggak kenal sama cewek itu. Ya ampun. Lu kan bener kak? Yang aku takutin kejadian lagi. Ternyata dia nggak bisa berubah. Oke tapi lu kan belum kenal cewek itu ya. Mungkin memang cuma temen aja. Lu belum tau Neng gitu. Memang ini keliatan dia deket sama cewek ini. Iya. Gua akuin. Dia keliatan akap sama cewek ini. Iya gitu loh. Tapi kan kalo emang kita pengen untuk minta dia. Kita harus cari tau semuanya. Kalo lu disini aja lu udah kalah. Lu nggak akan dapetin kepastian tentang bagaimana dia. Lu harus lihat ini. Lu harus lihat ini. Udah lah kak itu udah ngebuktikan dia udah sama cewek lain. Dia udah ngebohongin aku kak. Nah gua nggak mau berandai-andai gitu loh. Gua butuh kepastian gitu. Makanya gua bilang sama Olin. Coba lu telpon cowoknya lu. Minta lu ketemu sama Raja. Dan bilang kalo lu udah ada di tempat seminarnya dia. Oh bentar. Ada telepon sebenarnya. Bentar ya. Aku keluar dulu sebentar ya. Oke ati-ati ya. Halo. Iya yang aku udah ada di depan tempat kamu seminar nih. Ya aku pengen ketemu kamu ya. Kan aku udah bilang aku lagi seminar. Kasih sih kamu sebentar doang nggak bisa ngulungin waktu buat aku. Iya aku beneran aku lagi seminar. Harusnya kamu jangan ganggu dong. Aku kan lagi seminar. Sebentar kok sebentar ya. Please sebentar aja sebentar. Kasih aku aku lagi sibuk. Kamu ngapain disini. Kamu kan sama aja ganggu aku. Kasih sih kamu sebentar doang nggak bisa ngulungin waktu buat aku. Aku sempet kerenin kesana ya. Sayang langsung aku. Sebentar kok sebentar ya. Please sebentar aja sebentar. Yaudah. Yaudah kesana ya. Olin turun dari mobil. Dan ketemu sama raja di depan tempat seminarnya. Dan gue bilang sama Olin ini kesempatannya untuk nanya apapun itu sama cowoknya lo. Oke yuk cowoknya datang Nin monitor Nin. Yaudah. 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 Oh sayang. Apa kangen bang sih ini sih? Ya kan aku kangen sama kamu. Ya kan aku kangen sama kamu. Aku bilang aku pengen ketemu sama kamu sayang. Kangen kan posisinya lagi seminar ya. Ya masa kamu nggak bisa sih lo ngulungin waktu buat aku. Sebentar aja. Ya maksud aku kayak gini. Kalo aku upgrade seminar. Baru banget sama kamu. Kan sekarang posisinya lagi seminar. Ya tapi aku kangen banget sama kamu. Aku pengen ketemu. Ya sama. Aku juga kangen. Tapi ini kan masalah kerjaan loh. Tapi kayaknya tampang cowoknya kayak nggak seneng gitu sih. Ketemu sama ceweknya. Karena dia nggak seneng. Nggak tau nih gitu loh. Dia nggak seneng karena. Karena ceweknya gagu kerjaannya dia. Atau dia nggak seneng karena. Tadi dia lagi asik-asik sama cewek lain. Gue nggak paham. Dan gue nggak tau nih gitu loh kan. Oke oke oke. Ya dari logika aja. Kita bisa lihat gimana gerak-gerik cowok. Yang pengen banget ketemu sama pacarnya. Yang katanya I love you. Itu tuh. Tindak banget. Tindak banget. Tindak banget. Kamu bener emang cerita sama aku. Aku pengen tau dia. Pengen kenalan sama dia. Yang nggak harus gitu juga ya. Dia kan lagi sibuk. Dia lagi seminar loh. Ya berarti kamu ada apa-apa sama dia. Ya gitu ya. Terus kamu mau kamu apa maksudnya? Ya aku pengen tau dia. Aku pengen kenalan sama dia. Pengen ngobrol sama dia. Iya. Kenapa sih kamu takut banget kayaknya? Ya aku udah takut. Misalnya aku disini lagi mencoba untuk fokus loh. Ini masalah kerjaan aku. Ini buat kita juga. Iya aku ngerti. Yaudah pokoknya panggil dulu aja tuh si putri-putri itu. Aku pengen ketemu sama dia. Oh dia nyuruh cowoknya untuk ngubungin cewek itu. Oke good. Bahkan si Olin menyuruh si raja untuk menelpon si putri. Dan ditelpon nama raja. Dan ketemulah si putri sama si Olin. Halo. Hai. Ini kenalin. Olin. Halo Olin. Iya apa kabar? Baik. Ini ternyata kamu aslinya cantik banget ya. Oh aku duduk ya. Iya silahkan. Ada apa ya? Gak aku cuma pengen kena kamu aja. Kamu beneran temennya raja kan? Oh iya temennya raja. Kamu gak ada apa-apa sama dia. Gak ada dong om jangan takut lah. Ternyata kamu cantik banget tau. Iya dia banyak cerita loh sama aku. Oh iya? Iya dia bilang ini pacar aku. Dia tunjukin foto. Ternyata fotonya sama aslinya cantikan aslinya. Sudara? Kamu bersatu aku dia kita gak ada apa-apa. Sudara percaya? Sudara aku percaya sama kamu. Ya si raja membuktikan diri kalau memang cewek yang lagi dekat sama dia tadi itu bukan siapa-siapa tapi cuma temen doang. Ya udah. Eh sebentar aku boleh minta nomor kamu? Hah? Buat apaan? Kamu buat apa minta nomor dia coba? Ya siapa tau kan bisa main bareng. Aku bisa ditipin kamu sama dia. Oh gitu loh ya. Aku bisa tau kamu gimana. Ya udah tenang aja. Ini nomor aku. Gak ada apa. Ya keliatan sih kalau ya ketraumaan itu emang susah untuk dihilangkan. Ya iya lah apa aja udah dua kali gengs gimana sih perasaan cewek kalau bisa udah dua kali disingguin. Dengan kata-katanya dia yang seperti itu berarti dia sepertinya udah percaya dengan hubungan si Putri sama Naja. Aku ditip dia ya kalau dia kenapa-napa ngasih tau aku. Kalau dia macem-macem atau gini ngasih tau aku ya. Siap pokoknya ntar aku jagain deh kasih tau. Masih ya. Oke. Aku duluan ya. Ya udah ya dadah. Sekarang dimana? Udah percaya? Iya aku percaya sama kamu. Makanya kamu itu Jakara. Ini loh. Terusnya aku gak banget selalu. Kamu ngerti lah aku anak watir sama kamu. Iya. Tapi kan ada masanya loh. Ada masanya buat sama-sama. Sekarang aku lagi berjuang. Aku lagi seminar. Iya aku ngerti ya. Kau kayaknya kembali muda. Aku udah enak. Sebenernya udah lama banget. Tapi biarnya seminar bisa ketemu lagi kan. Kamu pulang aja duluan. Tepunya lama. Aku gak mau pulang. Aku mau tunggu aja disini gak apa-apa. Sampai malem pun aku tungguin. Mindi itu serius. Dia cuma mau nungguin cowoknya ini sampai selesai. Pokoknya aku sekarang udah telat banget. Aku mau seminar dulu. Ya dong. Pokoknya aku tetap nunggu disini ya. Ya. Udah aku. Udah aku. Ya udah. Kamu hati-hati disini ya. Ya kamu juga udah berdiri. Ya udah Nin. Kita tunggu aja Nin. Kita tunggu aja dulu sampai cowoknya kelar. Tapi dia balik ke mobil gue aja deh Nin. Oke. Udah udah. Oke. Dia balik ke kita. Dan gue nanyain. Berarti lo udah percaya nih kalau memang cowoknya lo gak punya hubungan apa-apa sama cewek tadi itu. Ya aku coba percaya sih Kak sama dia. Ya. Terus tujuannya lo sampai kalau emang lo udah percaya. Tujuan lo harus menunggu cowoknya lo selesai seminar yang entah jam berapa selesai ini buat apa lagi? Aku pengen jalan sama dia Kak. Aku mau nungguin dia sampai jam berapa pun aku tungguin Kak. Dia buat apa? Ya aku pengen ketemu dia lagi Kak. Aku belum puas tadi ketemu dia. Ya kayak gue ngerti sih perasaan lo. Ya udah lah mau apa-apa. Ya tapi kalau dia keluarnya malam banget nanti gimana? Ayolah Kak please ya Kak. Tungguin dia lah Kak sampai dia kelar. Ayolah mau apa-apa. Kita cari parkiran yang lain aja Pak. Buat nunggu kesuai kita parkirnya agak lama. Oke kita standby ya. Kita standby parkir di sini ya. Oke kita cari parkiran yang lain aja Pak. Udah nunggu kita. Nunggu gitu loh dari siang sampai sore sampai udah menjelang malam gitu. Tapi kita nggak ngedapetin kabar berita tentang Raja. Oh lama banget ya. Fikri. Fikri. Monitor Fik. Dia nggak ada ngomongin loh. Coba cekin perlu dong. Ada nggak ada. Udah ngecat dong. Ini tuh ada yang beberapa keluar dari hotel. Tapi gue nggak tau itu temen-temen dia yang lagi seminar atau nggak. Coba lu cek deh soalnya udah malam loh ini. Gimana Fikri? Monitor Fik. Ini udah pada bubar loh. Katanya acarunya sampai jam tujuh lama. Sampai jam tujuh? Terus cowoknya lu mana dok? Terus cowoknya pada kemana dong? Cowoknya dimana cowoknya? Kan dia tadi lu ngomong kan? Kalau lu akan terus nungguin dia sampai selesai. Iya aku bilang. Oke lu telepon dia. Telepon dia. Berarti pulang aja yang dia kayak gitu. Gua suruh Olin. Udah lu telepon dia. Pasti gua tau lah apa yang dirasain sama lo. Pasti dia kecewa berat. Ditelepon nama Olin. Halo? Ya kamu dimana sih? Aku nunggu dari tadi. Kamu udah balik ke hotel? Ya kamu gimana sih? Aku udah nunggu dari tadi nih. Aku cuma pengen ketemu kamu doang. Aku bel-belain ini nunggu kamu. Yaudah yaudah yaudah. Aku baru balik ke hotel kak. Balik ke hotel? Just as tadi lu udah bilang kalau lu bakal nungguin dia. Sekarang dia bilang balik ke hotel. Maksudnya apa coba? Gengs lu tau? Kalau gua digituin gua akan marah besar. Lu gak bisa ngeluangin waktu lu satu menit woy. Buat cewek yang sayang sama lu dan nungguin lu gitu. Kesel gitu loh. Guanya pun kesel. Apaan sih lu gitu? Kesel gimana dong sekarang? Apa kita ke hotelnya dia? Tapi aku mesti gak percaya kak. Sebentar aku cek sos media temen-temennya lu kak. Ya udah coba lu liat dulu deh. Gak kalau memang. Gak ini cowoknya lu maunya apa ya gitu. Ceweknya udah nungguin dari siang. Dia kelar seminar bukanya nemuin ceweknya dulu. Malah udah langsung cabut balik lo. Kalau gak. Kalau gak ya temuin aja gitu. Gak maksud gua gini loh. Maksudnya kok dia cewek udah nungguin. Terus dia dengan mudahnya bilang gue capek. Oh kak. Ini dia gak di hotel loh kak. Gak. 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 Gak.